Intro Menyambut bulan Februari tahun ini dengan tema To develop the gifts untuk mengembangkan, meningkatkan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Di dalam ayat pokok kita dalam 2 Timotius fasal 1, maka diceritakan tentang Timotius yang muda. Kalau kita baca kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, maka kita tahu bahwa keadaannya tidak terlalu favorable. Ayahnya adalah seorang Yunani, artinya penyembah berhala. Dan ibunya seorang Yahudi, tetapi menikah dengan seorang Yunani yang tentu saja tidak bisa bersatu. Tetapi Timotius yang muda ini, seorang yang timid-timid itu artinya agak rendah diri. Tapi puji nama Tuhan ada Rasul Paulus yang menyebut dia Agapetos Teknon. Artinya anakku yang well beloved son, putra yang aku kasih. Dan dia berkata, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tangan atasmu. Perkataan mengobarkan di sana adalah mengipasi api supaya jadi besar. Dari mulut kita, kalau ada api kecil kita bisa padamkan, kita bisa besarkan. Nah demikian juga, sekalipun roh kudusnya maha kuasa, maha pencipta. Tapi Alkitab mengatakan roh kudus mudah didukakan, mudah dipadamkan. Karena itu setiap zaman roh kudus yang paling kecil pun, ucap syukur and develop. Saya ingat pertama kali saya di zaman roh kudus, cuma tangan saya bergetar kecil gini. Jadi mungkin voltasinya sangat kecil. Tetapi ketika saya menyerahkan diri untuk menjadi korban yang hidup di depan Tuhan. Maka kuasa Tuhan mengalir tanpa hambatan. Dan kita lihat apa yang jadi hambatan, cuma satu. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Firman Allah mengatakan, dia dimotivasi Rasul Paulus. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan. Roh sungkan, roh minder, itu pasti bukan daripada Tuhan. Know your God, God is your father. Know yourself, kamu adalah putra yang dikasih Tuhan. Dan know your enemy. Kita tahu bagaimana kita menghadapi musuh. Dan kita perlu kuasa. Tidak ada orang berperang dengan pisau dapur. Kalau bisa pakai RPG. Rocket propel grenade, begitu kan. Tidak mungkin saudara aku menghadapi kuasa kegelapan. Out there, tanpa kuasa roh kudus. Tetapi salah satu cara untuk mengobarkannya adalah persekutuan yang benar. Yaitu persekutuan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu sama seperti arang. Ya arang itu kalau cuma satu cepat mati. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Banyak orang tidak mau kebaktian on-site, rugi sendiri. Di rumah sendiri. Enak di sini pak, gereja online katanya. Bisa pilih penghubungan siapa saja. Tetapi tanpa persekutuan. Firman Tuhan mengatakan yang jelas. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Kembangkan karunia Allah di mana? Di komsel. Saya mulai pelahiran dengan sederhana sekali. Yaitu mulai dengan persekutuan di rumah saya. Saya yang pimpin dan cuma ada dua orang yaitu istri saya dan ibu mertua saya. Tetapi kemudian saya tidak berdiam diri dan karunia itu dilipat gandakan. Nah jangan lupa ada hukuman bagi mereka yang tidak melipat gandakan talenta atau uang minah yang ada padanya. Ini berbicara juga tentang segala macam talenta itu. Kiranya warga kerajaan mengerti ini, jangan ada yang berdiam diri, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mulai penumpangan tangan atasmu. Karena itu nanti sesudah kenaikan Tuhan Yesus, ada 10 hari menantikan yaitu pencuran roh kudus. Ini tradisi yang baik. Datanglah, urapilah dan saat ini juga engkau bisa menerima dan kobarkan karunia itu. God bless you warga kerajaan. Amin.